Assalamualaikum Wr Wb Berikut adalah informasi tentang keberangkatan umroh di akhir tahun 2020 ini Harga cukup mahal dan umroh cuma satu kali Bagaimana informasinya? Terus tonton video ini dan jangan lupa subscribe Berikut ini saya akan membacakan surat edaran salah satu organisasi penyelenggara umroh di Indonesia Aspurindo Yang beredar tanggal 28 Oktober 2020 Assalamualaikum Wr Wb Sehubungan dengan telah dibuka kembali kegiatan umroh musim 1442 Hijriah Di masa pandemi COVID-19 saat ini Maka dengan ini kami sampaikan informasi dan keputusan-keputusan yang berlaku Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia dan Indonesia adalah sebagai berikut 1. Jamaah Indonesia telah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh 2. Indonesia memperoleh kuota untuk umroh kurang lebih per hari 800 hingga 1000 orang 3. Pisah umroh dibuka mulai tanggal 1 November 2020 4. Penerbangan hanya diperbolehkan dengan menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dari Jakarta Jeddah Jeddah Jakarta 1 kali sehari 5. Jamaah yang diperbolehkan hanya yang berusia 18 hingga 50 tahun 6. Jamaah diwajibkan tes PCR 72 jam sebelum keberangkatan dari Jakarta dan kembali ke Jakarta 7. Jamaah diwajibkan memiliki asuransi perjalanan lengkap 8. Jamaah umroh diwajibkan karantina 3 hari di hotel di Saudi Arabia 9. Jamaah umroh diwajibkan memakai hotel bintang 4 atau bintang 5 selama di Saudi 10. Jamaah diwajibkan menggunakan kamar dobel atau diisi sekamar 2 orang 11. Jamaah hanya diberi jatah 1 kali umroh 12. Jamaah bebas sholat di Masjidil Haram dengan mendaftar melalui aplikasi Iqtamarna 13. Bus hanya boleh diisi 20 jamaah 14. Jamaah didampingi tour leader warga negara Saudi 15. Harga visa, harga hotel, transportasi naik 16. Pajak Saudi naik 30% Maka harga pakan umroh akan naik 17. Satu pemesanan visa terdiri dari 50 orang 18. Jatah kuota visa seluruh dunia 10 ribu per hari Demikian surat edaran ini disampaikan Maka dengan ketentuan dari Saudi Arabia Yang sangat ketat tersebut Berpengaruh terhadap kenaikan harga pakan umroh di masa pandemi ini Dan harga akan normal kembali jika kondisi kembali normal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 28 Oktober 2020 Dewan Pengurus Pusat Haji Lukman Hakim Ketua Umum Haji Muhammad Iqbal Sekretaris Jenderal Sobat Ransel Jika informasi ini bermanfaat Bagikan keluarga dan teman Anda Jangan lupa subscribe dan pencet tanda lonceng Agar dapat informasi-informasi terbaru dari modal Ransel Sampai jumpa